Pemirsa beberapa skenario yang mungkin dapat terjadi pada masa depan usai diubahnya status pandemi COVID-19 menjadi endemi dipaparkan epidemiolog Diki Budiman. Diki mengatakan, jika COVID-19 menjadi penyakit endemik seperti tuberkulosis dan malaria, maka COVID-19 akan tetap menjadi permasalahan bagi kesehatan masyarakat meskipun jumlahnya sudah berkurang. Dikutip dari kantor berita antara Kamis 15 Juni, Diki mengatakan skenario pertama, mayoritas ahli endemi mendukung pernyataan ini bahwa COVID-19 akan menjadi penyakit endemik. Skenario ini sambungnya diambil berdasarkan data jumlah kasus harian COVID-19 saat ini serta asumsi kekebalan masyarakat yang sudah membaik setelah dilakukannya vaksinasi oleh Kementerian Kesehatan Kemenkes. Skenario kedua adalah akan munculnya varian baru yang berpotensi memberikan dampak yang lebih merugikan. Bukan hanya kemampuan menular kepada orang lain, tapi resistensi terhadap vaksin yang ada juga bisa timbul. Ini yang akan menyebabkan COVID-19 bisa menjadi epidemi. Jika skenario kedua muncul lanjutnya, maka kejadian luar biasa KLB dapat muncul dan bisa menimbulkan ledakan kasus COVID-19 pada masa datang. Pentingnya vaksin penguat booster serta riset lebih lanjut terkait COVID-19 di Indonesia sangat diperlukan untuk mencegah hal tersebut. Sedangkan skenario ketiga adalah kondisi di mana COVID-19 tidak hilang namun berada pada level yang sangat rendah. Asumsinya hal tersebut dihasilkan oleh efektivitas dari vaksinasi dan respon kesehatan publik yang membaik. Dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak lupa bahwa masih terdapat sejumlah kelompok rawan seperti lansia dan anak-anak yang dapat tertular virus COVID-19. Hal itulah yang akan menjadi penentu dari skenario ketiga. Dia juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat PHBS meskipun status pandemi COVID-19 akan diubah menjadi endemi karena zaman terus berubah. Begitu pula dengan COVID-19 yang dapat terus bermutasi. Balipos melaporkan.